Halo kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John dan Jo akan ngosan Yang ngosan kali ini kami akan membahas PSS Sleman wajib evaluasi Nah bagaimana ceritanya kok PSS Sleman wajib evaluasi Oke kita saksikan saja bersama Nah akhirnya PSS Sleman ini lolos dari zona jurang degradasi Kemarin laga terakhir itu memang sangat menentukan sekali Melawan Persija Jakarta Ternyata Persija Jakarta juga nurun ke para pemain Yang menurut pandanganku konyol sekali Maksudnya memang tidak sungguh-sungguh sih sebenarnya Nah PSS Sleman akhirnya menang 2-0 Dengan sekuat yang menurut pandanganku Ngotot lah mainnya terakhir ya Mungkin ngotot kanan ya Itu mungkin karena memang motivasi para pemainnya sendiri pun Sudah sangat tinggi sekali sebelum itu ya Mungkin karena 3 kali berturut-turut itu Diparani supporteri DW itu memang sangat berpengaruh sekali terhadap mental pemain Dan mental para manajemen pelatih dan lain-lainnya ya Mungkin itu juga yang membuat motivasi mereka itu semangatnya lebih tinggi lagi Untuk bermain laga terakhir lolos dari zona jurang degradasi ini Ya bisa dibilang PSS Sleman ini cukup beruntung juga Nah itu ya Nah Menurut pandangan saya Dengan lolosnya PSS Sleman ini Tidak cukup ya Tidak cukup sampai disini saja Mereka ini harus evaluasi Bahkan bisa dibilang rombak total seluruh para pemain manajemen dan lain-lain ya Menurut pandanganku Malah manajemen mungkin tidak juga Tapi kalau staff kepelatihan mungkin iya Sama pelatih mungkin iya Memang harus dirombak total ya ini ya Ataupun di evaluasi total Untuk musim depan Harus punya tarja juga Menurut pandangan saya pribadi Menurut pandanganku gimana nih cukup Tentang lolosnya PSS Sleman untuk musim depan ini Benar-benar parah ya Untuk tahun ini PSS Sleman ya Wah kalau untuk masalah sudah Kita jelaskan atau kita bahas di konten sebelumnya Sebelumnya banyak sekali ya Untuk masalah PSS Sleman Ya mungkin kita tidak bahas lagi soal itu ya Tidak terlalu bahas lah masnya Nah ini terutama dari masalah kepelatihan ya Terus dari masalah pemain Ini kan vital sekali ya Isunya sih PSS Sleman akan mendatangkan Coach Seto Nur diantara kembali ya Ke PSS Sleman ya Mungkin ya ini membawa Angin segar lah ya Untuk Sleman Fan untuk tahun depan ya Karena bagaimanapun Problem PSS Sleman ini kan Di kepelatihan Itu paling vital Dulu Dejan sekarang ada IPG Itu tidak memenuhi ekspektasi ya Dari Sleman Fan Mungkin Seto bisa lah ya Membeli solusi Atau memberi angin segar Ya betul sekali ya Yang berempus di media saat ini Memang Seto Nur diantara Akan kembali melatih PSS Sleman Setelah gagal membawa PSS Sleman Jogja itu promosi ke Liga 1 Yang kemarin Nah seperti itu ya ceritanya Tapi Menurut pandangan saya juga Seto Nur diantara itu memang pelatih Yang harus memang diberi kebebasan Menurut pandangan Dia itu tipikal memang Tidak bisa kok di intervensi Ngini-ngini itu memang Sangat susah ya Memang pelatih tersebut Memang kudukar PDDW gitu Sepertinya seperti itu Nek PDDW Sekarang Mungkin pelatih Dikei pemain Ecek-ecek pun Pelatih ini Dikei kejos Seperti itu ya Seperti kasusnya Para Apa ya Mungkin Bukan pemainnya yang Biasa-biasa Tapi Menurut pandanganku PSM Jogja kemarin Itu pemainnya itu Biasa-biasa saja Tidak setenar Nama-nama Beken Pemain persis solo Tapi Setop Berhasil mengelola itu Menjadi sebuah Tim yang kuat Ataupun tim yang Menurut pandanganku Menakutkan lah Ibatkan seperti itu Malah pernah ngalah Ke persis Yang kandang Itu juga Pukulan keras juga Ini pelatih tipikal Seperti itu Memang sangat top sekali Nah PSS Sleiman Harus memang Segera cepat Terumpak total Ojo Kaya tahun-tahun Mungkin Tahun kemarin Waktu dikelola oleh Dejan Itu memang Sangat mengejutkan Awal-awal tahun ini Biasanya PSS itu Sat-sat lah Berarti seperti itu Kalau yang dulu-dulu Itu Saya harapkan Setelah nanti Seto itu Bisa tanda tangan Ataupun bisa Mengelola PSS Sleiman Lagi ya Segera cepat Bergerak Segera cepat Evaluasi total Ya kalau Mau Narjeta FC Ya harus Cepat segera Evaluasi Kemarin kan Banyak problem ya Dari mulai Pelatih manajemen Dan lain-lain Banyak Tidak perlu diceritakan lagi Apa Problem dari PSS Sleiman sendiri Yang paling fatal adalah Menurut pandanganku Mengganti pelatih Di tengah-tengah Kompetisi itu Memang paling fatal ya Banyak kritikan Banyak Hujatan Dari luar-luar Sleiman itu Banyak sekali Bahkan Banyak yang menghujat Wah pelatihnya diganti Pertengah-tengah musim Ini Kok bakal Bahaya Dan itu terjadi Terhadap PSS Sleiman PSS Sleiman Di ujung jurang Ujung jurang Degredasi Walaupun memang Tidak jadi Degradasi Itu Apa ya Menurut pandanganku Ya mungkin Karena semangatnya Para pemain Sebenarnya Memang karena Faktor keberuntungan Berpihak pada PSS Sleiman Jika saat itu Kalah Mungkin PSS Sleiman Sudah terdegradasi Soalnya Persipura Menang Telunul Seperti itu PSS Sleiman Kalah Nah Akhirnya PSS Sleiman Bisa bertahan Nah itu Itu juga Walaupun Leng Legol Aku bareng Nonton Walaupun Legol Masuk Ada tim Jateng Munggu Jadi Dij Mah Medun Seharusnya Emang Berada di Liga Satu Kabah Itu kan Mungkin Gayeng Menurut Pandanganmu Gimana Kalau Seto Misal Jadi Di PSS Sleiman Mereka Harus Segera Gera Cepat Ataupun Ledha Ledemona Yang saya Dengar Manajemen PSS Sleiman Juga akan Jorjoran Ini Ya Kalau Harapannya Tetap Sacet Sacet Dalam Rekrut Pemain Karena Memang Bursa Transfer Ini Persaingan Mencari Pemain Ketat Sekali Rebutan Pemain Terutama Kita Lihat Kemarin PSS Semarang Langsung Dast Dades Nekok Fortes Marukawa Semoga Nanti Kalau Sudah Tertangan Kontrak Antara PSS Sleiman Dan Seto Nurdiantoro Kalau Jadi Sacet Sacet Tapi Untuk Target Kayaknya Tidak Realistis Untuk Untuk Langsung Menuju Target AFG Itu Tidak Realistis Karena Memang Kondisi PSS Tahun Itu Remuk 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 Dari Pakai Ceritanya Dobo Untuk Tahun Depan Pembentukan Tim Atau Step By Step 10 Besar Sudah Bagus Luar Biasa Karena Memang Kondisinya Sedang Terpuruk Sekali Tidak Realistis Sekali Langsung Target AFG Kecuali PSS Leiman Sekarang Di Posisi 8 Atau Posisi 7 Mungkin Untuk Musim Depan Bisa Target AFG Lawong Ngi Arap Degradasi Lujuan Masalah Dicek Sekal Situ Langsung Nenggan AFG Kata Yang Saki Pelatih Lah Di Target Abot Ya Betul Juga Ya Kalau Itu Memang Bisa Di Apa Ya Rundingkan Lagi Kalau 10 Besar Realistis Tapi Lebih Realistis Lagi Kalau Bisa 5 Besar Maksudnya Seto Kan Pernah Membawa PSS PSS Sleiman Ini Juga Finish Di 10 Besar Dulu 10 Besar Atau Berapa Lupa Saya Nah Itu Seto Kan Sudah Hapal Terhadap Tim PSS Sleiman Ini Juga Banyak Pemain Yang Menurut Pandanganku Di Era Seto Dulu Masih Ada Itu Ada Maksudnya Para Pemain Juga Enggak Rombak Total Wab Itu Maksudnya Ada Beberapa Yang Masih Ada Tapi Yang Gak Tahu Dibutuhkan Atau Tidak Itu Kalau Misal Seto Jadi Melatih PSS Sleiman Kalau Masih Tetap Di PSCM Yogyakarta Kita Tidak Tahu Kedepannya Seperti Apa Memang Klub Indonesia Saat Ini Memang Harus Cepat Cepat Nge-recruit PSS Semarang Di Langsung Luruh Itu Memang Mengagetkan Juga Saya Dengar Memang Manajemen PSS Sleiman Juga Mau Jor-joran Tapi Saya Kurang Paham Seperti Apa Yang Paham Juga Mereka Sendiri Yang Menentukan Klubnya Juga Para Sporter Menentukan Bagaimana Tim Ini Mau Mengarah Kemana Mau Bagaimana Itu Juga Sporter Sendiri Kalau Manajemen Melenceng Tinggal Di Demo Seperti Kemarin Tinggal Di Oprak Oprak Ya Saya harapkan Problem Dari PSS Sleiman Ini Sudah Berakhir Ataupun Sudah Bacu Mecat Pelatih Tengah Dalan Terus Para Gerbang Sudah Keluar Dan Lain-lain Bacu Ibatin Pemain-pemain Kunci PSS Sleiman Imet Seperti Irfan Jaya Seperti Wah Banyak Saya harapkan Seperti itu Harusnya PSS Sleiman Lebih Bebenah Lagi Kedepannya Banyak Evaluasi Dan Supporter Sudah Mulai Paham Nah Mungkin Itu Dulu Saja Perbincangan Kita Tentang PSS Sleiman Ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Sleiman